Tutorial cara menghapus tompel di LCD dan juga memasang kaca touchscreen Xiaomi Mi 6X Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel NyoAdi Salur Tutorial Di kesempatan kali ini Dan di depan saya ini ada sebuah handphone yang sudah saya bongkar sebelumnya Dan sudah saya pisah LCD dari kaca touchscreennya Jadi ini adalah handphone Xiaomi Mi 6X Atas nama Mas Andi dari Pati Jawa Tengah Jadi handphone ini sebelumnya sudah saya bongkar ya teman-teman Sudah saya bongkar dan sudah saya kerjakan Tapi untuk di tengah jalan setelah saya memisahkan kaca touchscreennya Itu ada kendala sedikit teman-teman Karena sebelumnya sudah dari awal sudah konsultasi Via whatsapp untuk beliau yaitu Mas Andi Sudah konsultasi kalau kondisi LCD nya itu ada bercak Tombel tipis Namun setelah saya pisahkan LCD dari kacanya Itu keluar tompel yang sangat banyak Seperti ini Apalagi ada flag hitam atau tompel yang sangat besar di bagian atas yang tengah teman-teman Jadi tompel itu atau flag warna hitam itu merambat makin banyak dan ada yang besar juga Padahal di awal video tadi Untuk duplikan videonya sudah saya kasih Untuk Mas Andi atau beliau ini Mengirim foto dengan kondisi Info Xiaomi Mi 6X ini Kondisinya kaca touchscreennya retak Dan juga ada bagian Tombel yang kecil Atau bintik-bintik hitam Di bagian Dekat kaca touchscreen yang retak teman-teman Namun setelah saya pisahkan Ternyata Tombel makin banyak Dan keluar tompel yang sangat besar itu Jadi untuk pengerjaannya itu tidak semudah yang ada di tutorial teman-teman Karena Untuk Mengerjakan suatu kerusakan LCD Yang awalnya itu tompelnya ringan atau tompelnya hanya sedikit atau bintik-bintik kecil Namun setelah kita pisahkan Belum tentu tompelnya itu Bisa hilang sendiri Atau hilang otomatis Namun Kebalikannya teman-teman Justru Tombel itu makin banyak dan bisa melebar seperti ini Jadi Alangkah baiknya Kita kerjakan dengan harus Hati-hati agar tidak mengganti LCD Satu set atau mengganti LCD Satu set yang baru atau LCD satu set yang Palsu teman-teman Karena sayang sekali apabila LCD ini Yang masih original Dibuang sia-sia Jadi kita coba untuk Membersihkan atau Menghilangkan tombolnya Sebelum kita lanjut Untuk mengerjakannya Kita bersihkan dulu Di bagian LCD yang masih ada Sisa-sisa lem Setelah kita memisahkan kaca toskrinnya Teman-teman Oke Untuk cairan pembersihnya Seperti biasa Saya menggunakan cairan Pertamak Dari cairan SPBU Atau bahan bakar Sambil kita usapkan atau bersihkan Menggunakan tisu kering biasa Selanjutnya Kita letakkan LCD ke frame Dan kita pasang Untuk fleksibel LCD ke Mesin Untuk menyalakan Infonya teman-teman Oke Ini adalah tahap proses Untuk menghapus tombol Kenapa saya Tidak menggunakan Bantuan alat Bebel remover Teman-teman Biasanya Kalau Dari pengalaman saya Itu Kalau memakai Alat bebel remover Betul Bisa hilang Namun Bisa Muncul lagi Kapan saja Teman-teman Dan juga Ada Kondisi LCD Yang tidak tahan Menggunakan Alat bebel remover Besar kemungkinan Bisa merambat Bisa Tambah lebar Ataupun Bisa Tombalnya Bisa makin parah Teman-teman Jadi Tidak 100% Atau bisa Sepenuhnya Menggunakan Alat bantu Bebel remover Itu bisa Fix 100% Hilang total Namun Alangkah baiknya Kita Tidak salah Tidak Ada salahnya Untuk mencoba Menggunakan Trick secara manual Ini Meskipun Resikonya Lebih besar Tapi Jika kalian Pengen Berhasil Menggunakan Trick secara manual Seperti ini Alangkah baiknya Dipelajari Berlahan Tidak usah Terlalu Buru-buru Atau Tidak usah Terlalu Nafsu Untuk Segera Menghapus Tombalnya Teman-teman Karena Di sistem Pengerjaan Seperti ini Itu Pengerjanya Sangat lama Itu satu Yang kedua Otomatis Tangan Cepat Capek Jadi Saya kerjakan Itu Dengan Pelan-pelan Teman-teman Apabila Tangan Terasa Pegal Dan capek Kita Istirahat Dulu Sebentar Jadi Tidak usah Dipaksain Untuk Segera Cepat-cepat Menghapus Tombalnya Karena Untuk Pengerjaan Apabila Dikerjakan Dengan Buru-buru Akibatnya Nanti Akan Fatal Teman-teman Bisa Menyebabkan Perusakan Yang tidak Disengaja Bisa Kemungkinan Pecah Ataupun Perusakan Yang Mungkin Makin Tambah Farah Teman-teman Jadi Kita Kerjakan Dengan Sabar Saja Tidak So Terlalu Buru-buru Untuk Menghapusnya Saya Sering Menggunakan Trick Yaitu Dengan Cara Menekan Memakai Ujung Kuku Sambil Kita Kasih Tatakan Menggunakan Tisu Kering Biasa Sambil Saya Oleskan Menggunakan Cairan Minyak Kayu Putih Yang Berfungsi Untuk Menghindari Risiko Bikin Cacat Di bagian Lapisan Polaris Atau Di bagian SCD Di bagian Paling Atas Jadi Di bagian SCD Paling Atas Itu Ada Yang Namanya Lapisan Polaris Teman-teman Apabila Kita Gesekkan Terus Menerus Otomatis Lapisan Polaris Bisa Cacat Atau Tergores Alangkah Biknya Kita Kasih Minyak Kayu Putih Untuk Pelumas Sebagai Pelumas Sambil Kita Tekan Menggunakan Tatakan Tisu Dan Kita Urut Menggunakan Kucung Kuku Jari Untuk Menekannya Halus Dan Sambil Kita Dorong Untuk Menghilangkan Tombalnya Agar Tombalnya Itu Pelan-pelan Bisa Makin Kepocok Makin Kesamping Dan Akan Hilang Sepenuhnya Teman-teman Jadi Untuk Mengerjakan Segala Kerusakan LCD Kalau Saran Saya Itu Dilihat Situasi Dan Kondisi LCD Karena Tidak Semua LCD Atau Tidak Semua Pengerjaan Penggantian Kaca Toh Screen Itu 100% Lancar Tanpa Ada Kendala Teman-teman Ada Kaliannya Seperti ini Jadi Kita Lihat Dulu Situasi Dan Kondisi LCD Karena Di setiap LCD Itu Kekuatan Dan Tingkat Ketahanan Pengerjaan Saat Kita Pisah Atau Saat Proses Memisahkan LCD Dari Kaca Toh Screen Itu Belum Tentu Sukses 1% Tidak Ada Yang Caca Teman-teman Ada Kalianya Seperti Ini Jadi Kita Harus Tetap Hati-hati Dalam Mengerjakan Penggantian Kaca Toh Screen Karena Tidak Semudah Yang Ada Di Tutorial Jadi Harus Sering Belajar Untuk Menghadapi Segala Jenis-jenis Kenusakan Yang Berbentuk LCD Yang Ada Cacat Seperti Tombel Seperti Ini Teman-teman Jadi Agar Tidak Salah Langkah Dan LCD Orenya Pun Masih Diselamatkan Tanpa Harus Kita Mengganti LCD Satu Set Yang KW Atau LCD Satu Set Yang Palsu Oke Untuk Menghapus Tombel Alhamdulillah Sudah Hilang Total Tidak Akan Kembali Lagi Apakah Bisa Kembali Lagi Setelah Apakah Bisa Muncul Kembali Setelah Kita Memasang Kaca Toh Screen Dan Ini Adalah Kaca Toh Screen Atau Glass Dengan Sama Yaitu Xiaomi Mi 6X Tertulis Itu Seperbatnya Terlihat Ada Tulisannya Plus Lem Oka Kering Namun Setelah Saya Cek Ini Tidak Ada Lem Oka Kering Ini Yang Saya Heran Saya Coba Untuk Berdekat Lagi Ini Setelah Saya Buka Bungkus Ternyata Tidak Ada Lem Oka Jadi Belum Nempel Sama Lem Oka Teman Teman Jadi Ini Seperbatnya Cuma Kaca Toes Screen Saja Tanpa Lem Oka Jadi Saya Corek Saja Ya Teman Teman Mungkin Saat Membungkus Atau Memaking Kering Kering Kelupaan Dicek Terlebih Dahulu Ternyata Setelah Saya Cek Kaca Toesken Belum Ada Lem Oka Kering Jadi Sebelum Kita Pasang Lem Oka Kering Universal Dengan Ukuran 7 In Kita Berisikan Dulu Di Bagian LCD Yang Masih Ada Debu Teman Teman Tetap Menggunakan Cairan Yang Sama Yaitu Saya Menggunakan Cairan Pertamak Dengan Tisu Kering Biasa Kita Usap Secara Halus Hingga Benar-benar Besih Untuk Kondisi LCD Jadi Jangan Sampai Ada Debu Dan Kotoran Yang Menempel Di Bagian LCD Selanjutnya Kita Pasangkan Lem Oka Kering Oke Kita Presisikan Di Bagian Bawah Sambil Kita Ratakan Sedikit Seperti Ini Kurang Lebih Sekitar 2 Sampai 3 Persen Karena Di Posisi LCD Atau Di Belakang LCD Ada Komponen Flexible LCD Oke Setelah Kita Pasang Kita Ratakan Menggunakan Alat Roll Jika Masih Ada Sisa Sedikit Kita Potong Menggunakan Carter Dengan Extra Hati Hati Oke Selanjutnya Setelah Kita Selesai Memasang Muka Kering Kita Pasang Kembali LCD Ke Frame Dan Sengaja Saya Siapkan Yaitu Buat Tatakan Di Bagian Bawah LCD Selanjutnya Kita Lepas Plastik Lemuka Kering Dan Lanjut Kita Siapkan Spreadpad Yang Tadi Sudah Kita Siapkan Oke Ini Adalah Kaca Toeskreen Yang Tidak Memakai Lemuka Karena Dibungkus Atau Packing Terutulis Lemuka Yang Menyatu Sama Kaca Toeskreen Ternyata Kaca Toeskreen Tidak Ada Lemuka Kering Jadi Sengaja Saya Kasih Lemuka Kering Di Bagian LCD Di Tahap Ini Perhatikan Teman Teman Saat Proses Saya Memasang Kaca Toeskreen Kita Presisikan Dulu Ke Bagian Bawah Dan Kita Tembalkan Di Bagian Bawah Sedikit Saja Kita Angkat Bebarengan Untuk Di Bagian Tangan Kiri Untuk Mengasih Jangan Agar Kaca Toeskreen Sama LCD Tidak Menempah Secara Otomatis Selanjutnya Jika Sudah Dilihat Di Belakang LCD Apabila Kondisi LCD Sama Kaca Toeskreen Sudah Presisi Jaraknya Sudah Lurus Selanjutnya Kita Picit Dan Kita Urut Dengan Manual Seperti Ini Jadi Untuk Menekan Sama Mendorong Itu Pelan Pelan Saja Tidak Usah Terlalu Keras Untuk Menekannya Dan Juga Tidak Usah Terlalu Cepat Untuk Mendorong Jadi Kita Tekan Sedikit Demi Sedikit Dari Bawah Sampai Ke Atas Pelan Pelan Saja Untuk Menghindari Resiko Gelembung Yang Ketinggalan Di Tengah LCD Jadi Prosesnya Itu Sedikit Demi Sedikit Untuk Menempelkan Kaca Toeskreen Ke LCD Teman Teman Ini Prosesnya Hampir Mirip Dengan Pemasangan Tempered Glass Cuma Bedanya Harus Hati-hati Karena Menghadapi Kondisi LCD Yang Kita Satukan Jadi Satu Sama Kaca Toeskreen Sedangkan Tempered Glass Itu Pemasangannya Beda Kita Presisikan Apabila Sudah Lurus Kita Tempelkan Otomatis Akan Menempel Sediri Tanpa Ada Gelembung Sedangkan Untuk Pemasangan Ini Harus Hati-hati Yaitu Dengan Cara Kita Kasih Jahat Renggang Itu Yang Kunci Utamanya Di Bagian Tangan Kiri Di Bagian Jari Sama Jempol Di Tangan Kiri Tugasnya Mengasih Jawa Renggang Agar Tidak Menempel Secara Otomatis Untuk Menempelkannya Yaitu Dengan Cara Manual Seperti Ini Untuk Menekan Secara Halus Atau Memijit Dengan Cara Halus Sudah Di Titik Akhir Dan Alhamdulillah Pemasangannya Sudah Selesai Tinggal Kita Cek Ulang Untuk Mengetes Kualitas LCD Apakah Tombalnya Keluar Lagi Atau Tidak Kita Coba Simak Bareng Untuk Mengetes Atau Menguji Coba Di Bagian LCD Sama Tos Screen Sekaligus Kita Akan Tes Juga Untuk Pemasangan Manual Apakah Ada Gelumbung Atau Tidak Teman Teman Oke Infone Sudah Menyala Kita Tunggu Loding Sebentar Oke Sudah Menyala Kita Tes Untuk Mengetahui Di Bagian Tombalnya Keluar Lagi Atau Tidak Teman Teman Oke Dan Ini Adalah Hasilnya Tombel Atau Flek Warna Hitam Yang Tadi Banyak Sekali Sama Ada Bagian Tombel Atau Flek Hitam Yang Sangat Besar Sekali Alhamdulillah Hilang Total 100% LCD Kembali Putih Bersih Tanpa Ada Noda Hitam Lagi Dan Pemasangannya Alhamdulillah Menggunakan Lim Oka Kering Dengan Cara Pemasangan Manual Tidak Ada Sisa Gelembung Sama Sekali Teman Teman Jadi Alhamdulillah Pengerjaannya Sudah Sukses Untuk Pemasangan Kaca Toskin Dengan Cara Manual Tanpa Alat Bantu Bebel Remover Sudah Sukses Berhasil Tanpa Ada Gelembung Dan Juga Menghapus Tombel Tanpa Alat Bantu Bebel Remover Alhamdulillah Juga Bisa Hilang Permanen Tidak Muncul Lagi Meskipun Pemasangan Kaca Toskin Kita Pijit Seperti Tadi Teman Teman Oke Untuk Pengetesan Alhamdulillah LCD Masih bisa Berfungsi Dengan Normal Dan LCD Masih aman Tinggal Kita Bongkar Lagi Untuk Merakit LCD Ke Frame Sebelum Itu Kita Bersihkan Dulu Di Bagian Lensa Kamera Apabila Kotor Kita Bersihkan Dulu Dan Kita Siapkan Lem Warna Bening Karena Untuk Infonya Frame Menggunakan Warna Putih Ya Teman Teman Jadi Kita Gunakan Untuk Lem Warna Bening Saja Kita Kasih Lem Ke Bagian Bebas Selalu Saya Menggunakan Lem Di Bagian Kaca Toskin Dan Di Bagian Frame Hanya Sedikit Saja Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Memasang Penutup Speaker Bagian Atas Dan Kita Presisikan LCD Ke Frame Jika Sudah Kita Kasih Lem Semua Ditekan Halus Untuk Mempresisikan LCD Ke Frame Jadi Agar Terpasang Lebih Rapat Dan Tidak Ada Kerenggangan Antara LCD Sama Frame Selanjutnya Kita Rakit Kembali Untuk Penutup Yaitu Socket Flexible LCD Sama Baterainya Jangan Lupa Untuk Memasang Kembali Di Bagian Segel Perakitan Kita Sudah Selesai Tinggal Kita Pasang Bautnya Di Bagian Bawah Oke Kita Siapkan Gelang Karet Seperti Biasa Saya Sering Menggunakan Gelang Karet Hanya Berfungsi Untuk Merekatkan LCD Sama Frame Agar Bisa Terpasang Lebih Rapat Saja Teman Teman Untuk Menggunakan Gelang Karet Secukupnya Saja Tidak Usah Terlalu Keras Untuk Merekat Sambil Saya Coba Untuk Menghidupkan HINFO Untuk Mengetahui Kualitas LCD Setelah Kita Rakit Ada Yang Cacat Atau Tidak Teman Teman Oke Ini Adalah Hasil Akhirnya Tinggal Kita Tunggu Limp Kering Teman Teman Karena Untuk Menunggu Pemasangan Lim Ke LCD Atau LCD Ke Frame Saat Kita Menggunakan Lim Hanya Cukup Beberapa Menit Kemudian Tinggal Kita Buka Gelang Karet Dan Ini Adalah Hasil Akhirnya Setelah Melalui Proses Tahap Demi Tahap Yaitu Dengan Segala Resikonya Untuk Penggantian Kaca Toskrin Tidak Sebanding Sama Resikonya Dan Juga Tidak Sebanding Sama Jasanya Teman Teman Karena Segala Resikonya Itu Sangat Besar Apabila Pelanggan Dimintai Tanggung Jawab Untuk Mengganti Rugi Atau Mengganti LCD Yang Original Otomatis Kita Juga Merasa Harus Bertanggung Jahat Teman Teman Karena Apabila Kita Ganti LCD Yang KW Harus Dikonsultasi Dulu Untuk Segala Ongkosnya Agar Tidak Terjadi Yaitu Salah Paham Teman Karena Masih Menggunakan LCD Yang Original Oke Untuk Pengerajaknya Sudah Selesai Semua Dan Gitu Aja Untuk Totala Kayak Semoga Seben Manfaat Dan Jumpa Lagi Di Totala Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu 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 Salam Keto Al� Terima Terima